Jadi ceritanya begini, gue ada bikin video tentang ciwawa gigit ya, lalu ada orang nanya ke seorang pedagang, pedagang ciwawa baru main kemarin sore, anjing gue import, anjing gue import, import itu gak mesti bagus, jangan sembarangan dengan kata pedagang, oh ini tag baru dari import punya, import itu sekali belum tentu benar, mustinya pedagang itu nonton dulu videonya, di video itu dijelasin, kalau ciwawa yang galak itu. Produk PIRLUX bisa anda dapatkan di Tokopedia, official store, pet station, BSD City. Aksion Jangan lupa kembali bersama pemisahan youtuber paling gede senus dan terhadap channel youtube dunia anjing kita nih teman-teman ya. Oke sekarang kita lagi ada di LEP, penthouse dan apartemen, kita lah yang mau mengunjungi Cici Juli yang berpendek apartemen, kita mau ngobrol soal ciwawa juga ya, sama liat kehidupan anjing di dalam apartemen. Apartment, ya. Ini unitnya nih. Assalamualaikum. Ordernya kayak begitu. Oh gitu. Assalamualaikum. 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 Halo, halo, halo. Nah ini sudah bersama dengan Koko Yansel. Iya mas, ya mas, ya mas. Ini sekarang kita mau cek. Apartemen ini main awat coy. Iya kan. Masa-masa. Ini apartemen baru nih. Baru, baru. Brand new. Brand new. Tuh, iuh gak danji sih tuh. Iya. Baru, harusnya pindah-pindah. Baru, harusnya pindah-pindah. Baru, harusnya pindah-pindah. Kita nge-gerang ke dulu sih. Gak jelas. Oke-poke-poke-poke-poke-poke-nya. Iya, oke-poke-poke-poke-poke. Wih, ini kamar utama ini. Wih, ini habis breakfast. Habis breakfast. Habis breakfast. Ya kan. Ini kamar utamanya punya tiga. Apa? Dua. Dua view. Ya. Kanan dan kiri. Kalau lagi musuhan laki bini, yang bini. Yang laki liat ke kanan, yang bini liat kesini. Oh, bisa begitu. Bisa begitu. Ini kamar anaknya nih. Mana om? Jadi ini bisa punya anjing di sini. Iya. Wih, di asma tuh lagi cemur anjing di depan. Iya, makanya lagi kasih pipis tadi. Oh, lihat tuh. Lagi cemur anjing nih. Hai. Wih, luas banget ini pun. Enak banget bisa lihat langit dari sini. Oh, itu belum dibuka. Ini ceritanya langit. Oh. Ya jadi, dok lovers yang pengen tinggal di apartemen. Eh. Piarah anjing. Ya. Bisa di LFV Penthouse and Residence di alam sudut. Harganya juga. Nanti, kalau yang kepengen beli apartemen ini atau mau kepo-kepo nanyain ya. Bisa kontak marketing yang top namanya Kevin. Kevin. Ganteng. SQM Marketing. SQM. Nanti nomor teleponnya bisa cek juga di kotak deskripsi. Sekarang kita mau ngobrol apa nih? Ini adalah Ciwawa nih. Kita pasang mic dulu. Mau pasang mic? Boleh? Kita closing dulu ya. Eh, closing. Cut dulu ya. Sen. Sini, Sen. Di KGPP Pet Shop, Anda tidak perlu khawatir anjing Anda tertulang putuh dari orang lain. Karena di sini kami tidak menerima mandi putuh. Hanya di KGPP. Siap. Eh, duduk sini, bud. Bud, kemarin kita topiknya apa yang mau ngomong yang pertama ya, bud? Oh, nanya Ciwawa. Ciwawa kenapa Ciwawa? Ciwawa tuh galak pasti gitu. Oh, bukan. Oh, ini. Ci Juli tuh dari tahun berapa ya manajing? Ya, itu topiknya. Jadi kok, kita pengen ngobrol dulu sebelumnya ya. Buat klarifikasi. Narasumber itu mesti berdedikasi, berdedikasi ya. Mesti berdedikasi narasumber yang top supaya bisa memberi informasi yang benar. Ya. Ini Ci Juli Ceng gue kenal dari tahun 2000. Iya, betul. Terus zaman buka toko di Beethoven, Mega Mall. Lu juga punya toko dulu. Oh, gua di BSC. Main Ciwawa ya masih udah. Jadi gua itu main Ciwawa dari tahun 1998. 19-1998. Nah, kalau lu main anjing dari tahun berapa? Saya main anjing sampai sama, 1998 mulai. 1998 juga ya? 1998 mulai, ya. Nah, kalau Ciwawa mulai dari kapan? Ciwawa mungkin 2003-an ya? 2003-an ya? Iya. Awalnya bukan Ciwawa. Nah, Ciwawa. Apa? Ciwiwi. Awalnya dia main Korki. Korki. Korki, korki. Iya, gua kenal dia. Dia jual korgi. Iya. Lu kan punya dulu satu korgi gua. Iya, dari Korea. Dia dibeli sama Tia Ivan. Iya. Masih ada. Nah, jadi Ci Juli ini dari tahun 1998 udah main anjing. Tahun 2003 main Ciwawa. Jadi... Itu apa ribut? Lapa ribut? Anjing galak, Ciwawa tuh galak. Jadi kalau ngomong tentang ciwawah, menurut lu ciwawah itu galak apa enggak? Saya bilang sih gak ada khusus ciwawah doang ya, jadi berlaku buat semua anjing sebenarnya. Namanya kayak orang juga, ada yang jutek, ada yang gak suka di toel, ada yang memang ramah. Gue rasa berlaku juga buat ciwawah dan semua anjing gitu loh. Karena dia memang kecil ya, kadang-kadang tuh kalau kitanya kan bayangin aja. Jadi kalau kita sendiri, kita yang kecil di bawah, terus ada yang sampurnya gede gitu ya. Bagi dia kan kayak ancaman. Nah ada punya itu gak merasa itu sebagai ancaman, ada punya itu merasa itu sebagai ancaman. Kalau mereka merasa ancaman, kadang dia jendela. Tapi kalau misalnya anjingnya enggak, ya enggak. Jadi kembali lagi ke breedernya, gimana kita sosialisasi anak anjingnya. Dan juga karakter anjingnya, ya gimana kita ininya lah sebenarnya. Bisa disembuhin loh sebenarnya. Jadi cerita begini, gue ada bikin video tentang ciwawah gigit ya. Lalu ada orang nanya ke seorang pedagang. Pedagang ciwawah baru main kemarin sore. Dia bilang, oh ciwawah itu yang saya punya mah gak galak. Nah jadi penjelasannya yang benar begini ya. Mustinya pedagang itu nonton dulu videonya. Di video itu dijelasin kalau ciwawah yang galak itu punya trauma. Betul. Nah gue di video itu ingin memberikan informasi. Ada juga di video itu penjelasannya. Kalau gue bilang, buat kita atau buat anak-anak, jangan sembarangan pegang anjing orang lain. Itu berlaku buat semua anjing kali? Buat semua anjingnya. Jadi kenapa? Karena kita gak tahu sifat anjing itu seperti apa. Nah kebetulan ketemu yang traumatik begitu. Pegang gigit luka. Gitu. Nah buat si Molly gue kalau di rumah itu gaddog banget. Ciwawah lu. Jadi kalau dibilang, ciwawah saya, saya yang jual gak galak. Itu ya gak sepenuhnya benar. Karena kayak begini, ini udah gak galak. Dia pasti papi coy. Iya dong. Nah lalu ciwawah lu yang lu bilang gak galak. Itu anjing di kandang semua. Di kennel. Bisa jadi juga gak galak. Tapi anjing yang dipiara di rumah. Kayak disini sehari-hari gitu di lepas ya. Dia punya naluri gaddog. Anjing penjaga. Jadi dia akan melindungi. Nah orang asing masuk. Dia akan melawan. Nah ciwawah itu sifatnya. Gini. Buat yang gak ngerti. Atau buat pedagang yang kemarin sore ya. Ciwawah itu punya sifat. Di ketika itu julukinnya anjing kecil berhati singa. Iya. Betul. Jadi dia itu gak ada takut. Dia gak merasa itu kecil. Rottweiler nya dilawan. Marah. Saya pernah lihat itu. Alfanya itu di antaranya gede nih. Rottweiler. Malah ciwawah. Ciwawahnya? Iya. Rottweiler nya takut sama ciwawah. Jadi kalau orang ngomong, ciwawah galak gak? Ciwawah itu kalau lebih anak kan gini gak galak. Ya. Perhatikan sifatnya jangan yang penakut. Betul. Jadi kalau anak kan dia lagi dilepas ya. Jangan yang ketakutan ngumpet. Itu stres. Itu kemarin yang bisa jadi kalak. Itu bisa jadi kalak. Itu yang kayak gitu. Nah. Karena dia defensif kan. Ya. Jadi. Trauma. Dia buat supaya gak takut. Dia menang gigit duluan. Ya. Jadi buat calon pembeli ya. Calon cwawah lover. Kalau cwawah owner. Kalau mau PR cwawah. Kepada dagang yang benar. Breeder yang benar. Lihat. Sudah berapa lama dia main gitu loh. Sudah berapa lama. Dia dagang. Referensinya dari mana. Main pameran apa enggak. Ya. Blockline nya gimana gitu loh. Jangan sembarangan. Itu bukan cuma. Oh. Anju gua import. Anju gua import. Gak bisa. Import itu gak mesti bagus. Kita bayar ribunnya sama orang luar. Betul. Import itu gak mesti bagus gitu loh. Banyak orang yang import minded. Oh. Anju gua import lu apa? Lu pasti salah. Karena gua punya import. Import itu kok. Rusia anjing murah. Betul. Cwawah kayak gini import Rusia ya. Import Eropa. Timur. Timur gitu ya. Paling 500 euro. Betul gak? Soalnya memang kita harus ingat. Kadang-kadang tuh. Karena ekonominya negara itu sendiri ya. Betul. Ya kan. Dan memang mereka lahan banyak. Gitu loh ya kan. Jadi untuk anjing memang mereka lebih murah. Nah sekarang soal tipe cwawah. Ya kan. Cwawah itu. Lalu yang seperti ini. Ini import mana ini? Ini import Italia. Ini import Italia. Nah ini gua bilang manis sekali mukanya. Nah ada beberapa orang yang beranggapan cwawah itu harus sepesek. Sepesek-peseknya. Packing dong. Kita bisa bilangnya itu cwawah rasa packing. Terus belakang ini gua liat cwawah rasa French Bulldog. Ya. Cwawah rasa Japanese Chin. Ya. Ini yang marking khaski sekarang. Tunggu yang marking khaski masih ya. Ini juga masih marking khaski kan sebenarnya. Ya. Cuma kita ngomongin masalah muka. Kalau muka itu peseknya itu sampai kayak French Bulldog. Udah pasti udinya undershot. Ya. Betul gak? Betul. Yang gua tau ya. Waktu itu si Chinatalia Pingping mau beli cwawah. Foto pasti gede pasti jelek nih. Lu udah dibilangin dia? Udah bilang untung kan. Beli beli. Oh begitu sekarang liat buset. Gede-beli kira-kira. Gede. Udah tuh gini lagi. Mukanya gak kayak cwawah. Kupingnya ngeplek. Gua bilang itu kalau dicukur bisa kayak puk gitu. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Ini lagi syuting kak. Kameramen ngocol nih. Nah. Soalnya gini loh. Sebenarnya kita harus pahami bahwa mukanya cwawah itu Sebenarnya gak ada kerutnya. Gak ada kerut. Gak ada kerut. Ini standar sisasi tidak memperbolehkan ada kerut juga. Jadi waktu dewasa dia harus tetep clean. Kita bilang jadi kayak abis di itu loh. Karena benang kencang gitu loh. Habis botok. Abis botok ya. Kencang gitu mukanya. Jadi tetep. Walaupun dia itu ada moncong ya. Gak masalah. Tapi asal kepalanya besarnya. Proporsinya. Proporsional. Iya. Jangan kalau cari kepala bulat. Udah kayak hidrosifalus. Kalau hidrosifalus gak. Dan kepalanya bulat gede ya. Itu di dosaurus om. Enggak. Ada orang. Orang juga hidrosifalus juga. Orang jadi yang kepalanya bisa gede. Jadi mirip hidrosifalus gak bagus. Kayak begitu. Ya jadi. Mesti yang proporsional. Yang manis. Kayak begini nih ya. Ini manis banget nih. Ya. Kuping 45 derajat. Ya. Moncong lihat. Kalau dibilang ini mancung. Tapi buat ciwawo ini termasuk pesek. Kita mesti perhatikan gigi dia mesti ada. Oh ya. Untuk ciwawanya. Mau lihat gigi boleh lihat. Dan ini kebetulan. Ya udah tumbuh tuh giginya tuh. Lihatan gak perlu. Lihatan. Ini kalau kayak gini gak ada. Ini panggilannya scissors bite. Scissor bite. Jadi gigi mesti begini. Kalau ciwawo mesti scissor bite. Mesti scissor bite. Sebestinya. Kalau buat pameran ya. Kalau kita mau buat pack. Mungkin yang ada enggak ya. Tapi selama penjualnya memberitahukan ke buyer. Saya rasa sih gak ada masalah ya. Kalau ngomong ciwawo itu. Oh ini tipe baru. Tipe baru kayak begini. Kita di FCI gitu ya. Bikin anjing ciwawanya seperti ciwawah. Ya. Bukan ciwawah seperti fresh bulldog. Ciwawah seperti apa. Ya. Nah buat dog lovers yang kepengen piar anjing ciwawah. Piar anjing apapun ya. Pelajari type nya dulu. Jangan sembarangan dengan kata pedagang. Oh ini type baru. Dari import punya. Import itu sekali belum tentu benar. Takutnya menyesal om ya. Ya. Nah karena begini loh. Begitu. Ini udah 7 tahun nih. Ini udah 7 tahun. 6 tahun nih. Ini nah. Takutnya nanti beli mahal mahal. Tuh. Dia tetap cantik diliat. Cantik diliat. Walaupun dia ada moncongnya ya tetap ya. Ya. Ini masuk resek ini. Ya. Ini nanti akan berubah seperti ini. Muka typical type nya. Muka Jepang. Nah sekarang berkembang itu di Thailand itu ya. Asap orea. Itu warna. Itu yang buat salut. Ya. Warna itu jadi kayak lu bilang tadi. Si corak husky. Betul. Corak husky gitu. Lalu warnanya ada yang lilak. Lilak. Tapi lilak itu kan genetik yang resesif ya. Resesif ya. Resesif ya. Maksudnya itu bukan yang umum warnanya sih. Memang gak umum. Yang lagi asik sekarang. Yang mungkin yang agak lebih umum ya. Ini yang warna. Ini dibilangnya coko. Nah. Bukan red ya. Bukan. Beda lagi sama red. Sebenarnya red itu gak ada istilah red tan di Cihuahua. Hmm. Tapi di perkin kita. Kalau yang warna ini maksudnya coko. Jadi shade nya ada beberapa shade. Ada yang lebih muda. Aku ada yang lebih muda tapi gak berbawa. Itu maksudnya tapi. Karena di perkin kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi diterjemahkannya jadi merah. Coklat. Coklat bukan merah. Merah. Bukan. Ini kan merah. Ini kan coklat gitu loh. Kalian panggilnya cokotan. Coko jadinya ya. Atau kadang Indonesia suka sekarang panggil marun. Marun. Jadi kalau boleh gak saya bikin tipe baru. Misalnya Cihuahua jadi tampangnya Fresh Bulldog. Boleh aja. Ya. Tapi tolong jangan bilang ini Cihuahua yang benar. Ya. Bilang aja lagi bikin tipe baru. Ya. Di luar itu banyak. Ya di luar itu banyak sekali. Jadi gini loh. Gak cuma anjing apapun. Gak cuma di Indonesia ya. Di luar itu lebih banyak nyampurin anjing. Sebenarnya sudah berjalan lama itu. Cuma kan zaman dulu yang mix itu kan tidak di expose. Dengan gak ada soslet ya. Jadi diam-diam breeder sendiri campurin. Tapi kan gak ada yang tahu. Nanti gak habis itu mereka simpen-simpen-simpen. Beberapa generasi mukanya sudah sedikit berubah. Lebih ke arah Cihuahua nya. Ini gak berlaku hanya Cihuahua ya. Maksudnya itu terapa aja. Jadi ada beberapa breeder nakal ya. Yang gak berdedikasi ya. Yang gak punya otak kalau gue bilang ya. Jadi misalnya Cihuahua dicampur packing ya. Biar dapat pesek. Ya pakai surat palsu. Palsu surat itu gampang ya. Lalu begitu anakannya dikawin lagi sama Cihuahua lagi. Supaya dapat hidung pesek. Nah salah satu pertandanya kalau kamu mau lihat. Kalau kamu mau lihat itu kuping. Kupingnya gak. Kuping itu harus bisa begini. Nah. Kalau kupingnya yang gak mau berdiri. Tapi. Maaf aja. Itu feeling gue ada Frenchy nya. Ataupun Frenchy nya di belakang-belakang. Kita gak tau. Mungkin dia nya sudah. Sudah ada surat. Tapi kita gak bicara udah gak buyut-buyutnya gitu loh. Gak tau dicampur sekali. Buat mukanya doang. Nah. Supaya buletnya dapat. Tapi dia gak bisa menghilangin ciri khas kuping. Ini salah satu pertandanya. Kuping itu merawat muka. Terus kaki. Kaki ya. Nah. Tunggu dulu. Mau nanya. Jadi kalau kuping itu. Mesti begini di umur berapa? Apa dari lahir udah harus begini? Ini sudah dua setengah bulan. Ini baru dua setengah bulan udah berdiri. Jadi mesti dari lahir udah begini atau kemana ya? Ini kan ini belum berdiri. Kebetulan dia. Ini sebelah udah berdiri. Tapi kalau kamu lihat derajatnya. Udah tau pasti akan sama. 45 derajat. Ya. Ini kebetulan kupingnya lebih besar dikit. Ya kan. Oh jadi mesti ke samping gitu ya. Tapi kepalanya lebih besar. Nanti jadinya kepala besar. Biasanya itu petanda. Jadi walaupun kalau aku gak pernah selama berdiri. Harus ada jiwa yang perlu saya stick. Oh ya. Yang orang bilang kayak dobleman yang kita berdiriin. Kalau habis dikumpul. Saya belum pernah. Saya belum pernah. Ya sendiri sendiri. Berdiri sendiri. Jadi gak perlu dibantu gitu ya? Sebenarnya gak perlu ya. Cukup kalsium gitu aja. Tapi gak pernah saya stick selama ini. Ya lu kalau lagi belum berdiri. Mau buat foto, keperluan foto. Ya boleh lah. Nah kita kalau mau bantu berdiri lebih cepat. Bisa kasih kalsium sama jemur matahari. Betul. Ya cuman itu struktur kupingnya. Kalau struktur kupingnya tebel. Ya. Atau bulunya tebel di situ juga. Dia agak lama. Agak lama gitu loh. Nah ini 2,5 udang kok udah sebelah. Jadi kalau di ngomong ciwawa itu ya. Dulunya itu ciwawa itu 2,7 kg. Ya kan. Nah kenapa bisa kecil sampai 1,5 kg. Karena begitu lahir yang kecil dipisah. Dikawinin sama yang kecil lagi. Nah itu perjalanannya panjang gak sebentar. Jadi ntar yang anaknya yang kecil diambil lagi. Dicaranya yang kecil dikawin lagi. Jadi ukuran itu menyusut. Tapi tau gak sekarang di Eropa. Trendingnya mah ciwawa 3 kg. Betul. Mereka gak mau ciwawa kecil. Karena gak bisa kerja ya. Gak bisa jalan dengan indah. Lalu rambut. Banyak masalah kesehatan. Nah kita ngomong nih. Orang cari tingkat size. Orang yang kecil banget ya. Yang ringky begitu ya. Kalau gue sih bilang jangan. Gue gak suka. Gue suka ciwawa itu yang sehat ya. Ciwawa itu anjing kecil yang kuat gitu loh. Jadi seperti miniaturnya. Ada istilahnya gak itu kan? Ya. A tiger in a small body ya. Ya itu lion. Lion ya lion. Anjing kecil dengan hati singa. Hati singa dalam tubuh kecil. Ya jadi mestinya jangan yang penakut. Kalau yang penakut. Mesti kita hati-hati. Ya karena. Makanya. Beli dari itu yang pemain pameran. Terutama kalau beli dari pemain pameran. Itu biasanya. Susah dapet yang penakut. Karena mereka buat show itu gak caput. Gak lama ya. Gak kepake. Gak kepake. Gak kepake. Gak kepake. Ini baru ketemu kamu sudah friendly itu. Ya. Jadi. Kalau lagi diangkat. Ciwawa gemeter. Coba kamu aja. Kamu bayangin. Dia segitu kecil. Dinaikin angkat segitu tinggi. Apa beda dengan kamu naik lantai 15 di sebuah gedung? Betul. Ini menurut gue ukuran cukup kecil. Ini udah kecil ya? Ini cukup kecil. Ini 1,5 kg kali. Gak tau ini. Ini paling 30 seti. Gak sampai 20 seti tinggi. Gak panjang badan. Gak. Gak. Soal warna tadi. Warna oke. Gak ada masalah. Sekarang. Cuman ada beberapa warna yang gak diakuin pepkin gak sih? Ada. Ada. Jadi warna seperti meel gitu tuh gak diakuin. Warna lucu. Jadi gini. Tandasasi untuk peranjingan kan ada dua candle club. Dan ada FCI sama AKC ya. Yang memerajai seluruh dunia. Nah AKC itu berkiblat kepada Amerika. Ya kan. FCI ke Eropa. Nah kalau FCI itu tidak. Untuk Ciwawa ada yang merle-merle gitu. FCI masih gak boleh. Padahal kan bukan yang FCI bilang semua warna boleh. Enggak. Merle enggak. Merle enggak. Padahal cakep ya. Cakep. Saya juga merasa cakep itu. Tapi gak menutup kemungkinan suatu hari diakuin. Ya why not. Itu suatu saat bisa aja terjadi. Karena kan. Kalau masalah kesehatan gak problem gitu. Betul. Ini mah tidur tuh dah. Ini mah pegang pewe. Ini tidur sama anak-anak. Ya jadi Ciwawa itu menurut gue anjing yang ideal sekali untuk dipelihara. Buat pemula juga. Apalagi di apartemen gini. Terutama yang punya rumah kecil dan di apartemen gini. Ini saya bawa. Ini ada 6 loh. Ya. Om mau lihat yang itu om. Itu bagus om. Katanya udah champion om. Yang mana? Sini sini sini. Yang kecil. Yang jahatan om. Yang ini ribut ribut. Itu kayak campuran pom kuah ya. Itu blasteran pom. Gak. Itu Ciwawa mudi. Mau dicampur ke situ kayak ini. Kecil jangan. Jangan. Itu masih kecil. Tadi trauma dihajar sama yang gede. Baik om. London. Ini kalau menurut gue ya buat Ciwawa long hair bulunya terlalu panjang. Ya. Buat pet oke ini. Betul gak? Kalau show diterima gak perlu begitu? Oh gak. Biasanya kita stripping. Oh di stripping. Ini waktu show gak sepanjang ini kan. Ini udah 6 tahun. Jadi. Ini udah champion? Udah. Udah copot gigi ya tapi udah. Udah 6 tahun. Ya ini warna black and tan. Black and tan. Apa tricolor? Black and tan. Ini gondrong itu ada surahnya om. Iya. Biasanya Ciwawa itu di ekor, di kaki, sama di sini nih. Sama di kuping. Surai. Ya kalau ini gak terlalu panjang. Cuma ini khusus ini panjang kenapa? Black and tan Jepang spesialisasinya dulur block nailnya panjang. Oh Jepang ini pasannya. Hmm. Black and tan Jepang. Ciwawa di Jepang itu cukup bagus loh. Sangat. Sangat. Mereka orang Jepang itu main bagus. Dia gak seperti bagian Eropa kalau gue bilang sih. Lebih ke FCI. Lebih ke scriptnya gitu. Ini kalau Jepang lebih ke fashion sedikit. Bukan. Glamour. Glamournya dilihat sama dia. Glamour aja. Glamour aja. Dikuti sama Korea juga. Betul. Kalau yang ini bapaknya Korea. Itu. Yang mami Ci. Yang dua-duanya ini. Nah kalau kayak gini lu jual gak ini? Ini harga berapa ini? Hah? Ini Rp18. Rp18 juta? Iya. Kenapa bisa mahal Rp18 juta? Ya satu bapaknya masih import Korea. Maak. Namanya Kota Irland. Tapi daerah Jepang. Halo? Ya kan? Warnanya juga kan. Warnanya juga kan. Warnanya juga. Mas warna jarang. Ya. Kalau yang kurang. Bukan kurang ya. Memang gak tau ya secara. Ini kayak kreem gitu udah kurang. Oke. Kreem. Pus red. Red udah kurang. Oh red udah biasa. Red malahan gak. Kalau kayak di Thailand warna red lebih murah. Oh gitu. Tapi kalau yang warna coko, masih bagus. Malahan yang belang sapi, malahan Thailand tidak terlalu ada. Tidak terlalu ada sekarang. Itu soalnya... Biasanya Taiwan. Betul. Nah, makanya kan pemain jiwa boleh kata tahu kalau belang sapi itu darah Taiwan. Kalau kita bicara darah Taiwan, ini ada lagi yang saya dulu sempat perhatiin. Kenapa darah Taiwan pada begitu? Perhatiin kakinya kau berdiri. Terus dia ngangkang begini kau berdiri. Kalau jalan itu dari sini. Itu sudah tidak bisa menang itu? Ya, bukan masalah menangnya. Cuma kita yang mengerti itu sudah keluar dari standarisasi. Karena anjing jiwa itu harusnya berdiri itu harus kaki di dalam tubuh. Bukan di luar tubuh. Maksudnya ini buat sikus ini, bagian sini ini harus dijepit. Tuh. Tidak boleh. Tidak boleh. Soalnya seperti itu, maaf saja ya. Saya lihat ada kemungkinan. Saya tidak pastikan. Tapi yang punya kaki seperti itu di grup 9 ya. Kita bicara grup anjing kecil ya. Toy dog. Itu ada yang kaki seperti itu ada packing. Japanese chin. Ya toh? Ya. Japanese chin ya. Tua lama packing. Jadi kalau kamu perhatiin kaki packing, kaki Japanese chin itu begitu. Sama cavalier. 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 Tapi cavalier biasanya ini ya enggak. Dia cuma jari kakinya manjang. Nah perhatiin juga yang kita bilang kalau kaki ini juga salah satu pertandanya. Ini saya sudah 7 tahun. Ini mesti rapat. Rapat tetap. Gak boleh ngeblak. Bukan masalah megarnya. Jadi panjang. Jadi ada saya sering lihat kayak jeplak gitu. Ciwawa bisa ngeblak begitu tapi ininya nih. Gak boleh ya. Gak boleh begini ke bawah. Nah itu kan maka saya bilang itu Japanese chin sama packingan. Jadi kita nggak tahu apakah. Itu Taiwan banyak. Tapi sekarang Taiwan udah mulai rapat ya. Betul. Betul. Makanya kan perbaikan. Nama kita breeding itu pasti perbaikan. Jangan breeding. Salah satu motonya breeding adalah untuk memperbaiki genetik ataupun hasil lah breeding kita. Bukan memperparah atau merusak. Jadi saran ya. Kalau misalnya mau breeding ciwawa ke efek budok boleh. Tapi ya kalau bisa, mau bikin memperkreasi boleh. Gak salah. Gak ada yang melarang gitu ya. Si Korea juga sekarang gak nge-mix. Jadi di-mix-mix gitu. Tapi biasanya mereka gak bikin surat. Ya nanti begitu udah jadi mereka akan ajukan. Cuman sekarang ini FCA itu gak gampang. Ya kayak labradoodle. Labradoodle ya. Labradoodle sama poodle standar digabung ya. Itu sampai sekarang udah berapa tahun. Udah ada 10 tahun 20 tahun gak nih. Terus siap yang georgie yang warna itu. Georgie party color juga diakuin. Apa namanya itu? Pak gue jadi ya. Di Eropa sudah diakuin. Udah diakuin sebagian negara. Tapi belum full. Oke. Jadi masalah warna itu cuma masalah warna. Ya. Bukan masalah bentuk. Standartisasinya tentu sama. Cibawai itu harus punya ekspresi kita bilangnya saucy face. Saucy face itu bahas Indonesia kayak mencurigai. Bukan mencurigai. Jadi saucy itu kayak centil. Apa? Keliatan semak. Tapi kayak genit. Kayak curiga gitu. Gak genit. Saucy itu kayak curiga. Kalau gue bilang gak gak? Tuh liat tuh. Lihat tampangnya yang. Nah itu liat tuh. Nah ini kan enaknya liat tuh. Kayak cebetut begitu tuh. Ya kan? Sok-sok imut gitu ya. Ya kayak sok-sok imut gitu betul. Saucy face kita bilangnya ya. Tuh liat tuh liat tuh. Gini. Gini. Gopi. Ini cibawai kayak gini sih. Gopi. 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 Cogi mah aduh, tinggal tidur. Makan-tidur. Makan-tidur doang. Nah perbedaan long hair sama smooth hair juga salah satunya itu ya. Bodinya long hair itu lebih besar ya. Betul. Bodinya long hair cenderung lebih besar. Lebih kasar juga tulang. Lebih kasar. Jadi kalau misalnya punya smooth coat dan agak-agak cungkring. Waktu bayi, waktu kecil. Cuekin aja nanti juga berubah kok. Ya. karena nanti juga berubah tapi asalnya dari mana sih, asalnya gini dari Meksiko bukan dari Cina karena namanya Cihuahua, orang berpikir anjing Cina nih ada lagi satu ini lucu, namanya Chinese Crested Dog itu bukan dari Cina loh itu bukan dari Cina itu dari Meksiko juga, saudaranya Cihuahua terus itu apa Australian Shepherd bukan dari Australia bukan dari Amerika jadi nama itu gak menentukan asal-usung ya oke, sekian vlog bersama Cici Juli dan Koko Hansen tentang Cihuahua dok lovers yang kepengen bikin pertanyaan atau ada unek-unek tentang vlog kali ini bisa ketik di kolom komentar kalau dia terlalu jauh, suaranya gak dapat kalau dok lovers tidak suka, bisa lapor polisi lalu biar kasusnya diperkarakan jangan cuma tulis di Facebook mau nonton atau di WA gitu jangan cuma begitu langsung aja informasi, lapor polisi dulu gak usah jadi pengecut oke, bye oke, bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih